Intro Siapa bilang baju polisi itu cuma bisa dipakai orang dewasa? Ternyata, polisi cilik juga ada lho, Sob Kids. Ya, polisi-polisi cilik yang satu ini, mandai menari lagi. Menyambut hut Bayangkara pada tanggal 1 Juli lalu, polisi-polisi cilik yang profesi orang tuanya adalah polisi ini, turut berpartisipasi dalam sebuah acara musik. Mereka berlatih khusus selama berminggu-minggu untuk memberikan penampilan yang terbaik. Bapak Brickjen Paul Dr. Andes Boira Fliamar, perwira tinggi Polri yang menjabat sebagai Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Kepolisian Republik Indonesia, berharap penampilan polisi-polisi cilik di atas panggung dapat membuka komunikasi yang lebih baik antara pihak kepolisian dan anak-anak. Anak-anak kan bagian dari masyarakat juga. Ya, mereka merupakan bagian dari mitra kepolisian. Jadi kami sudah dengar, mereka sudah berlatih khusus untuk menyambut Hari Bayangkara ya. Oleh karena itu kita sangat senang, terima kasih. Karena kepolisian ini kan diharapkan bisa menjalin komunikasi dengan semua pihak, termasuk anak-anak. Dan anak-anak ini merupakan anak-anak yang tentunya juga merupakan nantinya positif ya. Kita harapkan ada dampak positif yang bisa kita inginkan dari mereka setidak-tidaknya nilai-nilai kedisiplinan. Betul tuh Pak, kita memang harus melatih kedisiplinan sejak masih kecil Sob Kids. Oh iya, yuk sama-sama kita lihat penampilan Syafira, Riri, Nailah, Andini, Angga, dan Kirana berikut ini. Pasti kita laga banget, karena dari satu bulan kita udah latihan, Selain latihan menari, para polisi cilik ini juga dilatih militer dasar loh. Seru banget. Kalau latihannya, kita belajar gimana jadi polisi cilik, belajar PBB, kayak gitu-gitu. Di balik kesuksesan mereka, pasti ada peran orang tua di dalamnya. Setuju nggak? Apa ya pendapat sang ibu tentang penampilan anak-anaknya? Oh senang sekali, karena anak-anak bisa berekspresi ya, bisa tampil di muka umum dengan percaya diri itu udah luar biasa. Persiapannya apa aja sih? Sebelum ini persiapannya ya, kita menyiapkan lagu-lagu yang cocok untuk event ini, juga persiapan latihan ngedance, persiapan vokal, juga menyiapkan kostum-kostum dan latihan. Tentunya ya, latihan rutin. Dari liputan kali ini, kita bisa belajar satu hal loh. Bahwa untuk mendapatkan hasil terbaik, dibutuhkan kemauan dan kedisiplinan yang tinggi. Seperti polisi-polisi cilik tadi. Oke? Terima kasih. Terima kasih.